Badan Jaminan Sosial Israel telah merevisi jumlah korban tewas di Israel pada 7 Oktober lalu. Berdasarkan daftar terbaru yang dirilis pada Jumat 15 Desember, ada 1.139 warga negeri Zionis yang tewas. Data resmi tersebut juga mengungkap kebohongan tentang pembunuhan bayi oleh kelompok Hamas. Melansir The New Arab, korban tewas serangan 7 Oktober terdiri dari 695 warga sipil Israel, termasuk 36 anak-anak, 373 pasukan keamanan, dan 71 warga asing. Sehingga total jumlahnya mencapai 1.139 orang. Jumlah tersebut termasuk warga Israel yang dibunuh oleh pasukan mereka sendiri. Data yang baru dirilis, Badan Jaminan Sosial Israel merinci di antara 36 anak-anak yang tewas, termasuk 20 anak di bawah 15 tahun, dan 10 orang tewas terkena roket. Dengan demikian, data terbaru ini membantah Klemtel Afif yang sebelumnya menuding Hamas, memenggal 40 bayi di sebuah komunitas pertanian di Far Kibuts. Tudingan tersebut dibuat 2 hari setelahnya atau 10 Oktober di akun ex-kementerian luar negeri Israel. Menurut Bituah Leumi, 46 warga sipil tewas di Far Aza yang termuda berusia 14 tahun. Bituah Leumi mengatakan, hanya ada satu bayi yang terbunuh di Biri. Ia mengaku telah mengangkat bayi yang dipenggal untuk dibawa kepada pelukan ibunya yang selamat. Identitas bayi tersebut adalah Mila Cohan berusia 10 bulan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.